Halo, kali ini aku bakal ajak kalian untuk berpetualang ke rumah ibu pengabdi setan. Ini adalah lokasi syuting pengabdi setan 1 yang terletak di Pangalengan, Kampupaten, Bandung. Bangunan ini ternyata memiliki beberapa fakta dan sejarah di zaman kolonial Belanda. Rumahnya dibuat dengan kayu dan berdiri sejak 1920. Di belakang rumah ini terdapat sejumlah makam orang Belanda. Ada pohon besar dengan akar yang telah menjuntai dan katanya sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ikuti perjalananku di jelajah kui menuju ke rumah pengabdi setan. Udah kelihatan bukit-bukit. Udah mulai redah nih. Ujannya udah mulai redah. Yang pasti di sana karena habis hujan, pasti becek banget sih. Nah, teman-teman ini tadi aku berangkat dari Jakarta itu 11 siang. Sekarang udah mau jam 2, setengah 2 ya, setengah 2. Kita nyampe ke sana kemungkinan jam 4 sore. Jadi suasananya masih asri ya. Cuman gak tau ini bakal rame gak ini nanti di sana ya. Kita gaspol dulu. Guys, kita udah sampe sore yang dan ini sekarang udah jam 2 siang. Berapa menit lagi, sekitar 1,5 jam lagi. Ya, 2 jaman lah. Kita udah sampe ke Pangalengan. Lumayan macet tadi ke arah Lembang. Tuh, udah kelihatan bukit-bukit. Udah dingin gitu kan. Guys, kita udah sampe. Aduh, kita gak ambil cash ya? Gak ada, lupa lagi. Kak, bisa transfer gak sih? Bisa, silahkan. Oke. Berapa orang? Berapa 2? 2. 25 ribu. Nomor rekeningnya? Jadi bawa, gobek ya. Oke. Kasih, Kak. Sampai disini malah lupa uang cash. Etiketnya. Per orang. Untungnya lagi gak rame banget sih. Ini kafenya. Biasa ada tour gate-nya. Jadi kalau misalnya mau pake tour gate-nya tuh juga bisa. Nanti dijelasin sama A-nya langsung. Gitu. Oke, kita udah sampe. Oke. Jempat. Sejuk sulsananya. Sulsananya. Ini buka 12 jam ya? Berarti ya? 24 jam. Eh, 24 jam. Oke. Sip. Nah, ini ada pocong. Ini. Ini namanya ocong. Jadi ocong pas kita lagi masuk sini ya ada ocong di dalam. Guys, ini adalah pemakaman ibu. Ada beberapa ya. Kalau kalian lihat di scene filmnya itu kan ada beberapa pemakaman. Nah, ini dia. Nah, ini ada ocongnya. Ini ocongnya beneran apa bohongan nih? Kadang suka ngagetin. Oke, guys. Sekarang kita di pemakamannya ini. Setelah ke pemakamannya kita baru langsung ke rumah ibu. Ayo. Ayo. Nah, biasanya ini masih deg-degan ya. Karena ada orang yang biasanya buat ini. Ikut ini. Itu ada kun-kun. Mulutnya berasap, guys. Agak berasap gitu ya. Seru. Nah, ini kita udah sampai di rumah pengabdi setan. Kita udah sampai ke rumah ibu. Ayo. Suara petir. Ini sekarang aku di ruangan, mungkin ini ruangan kantornya dulu ya. Terus ini ada buat ngetik. Zaman dulu. Aku lupa cara makanya gimana. Dulu kakekku ada ini nih. Eh, kalo ditekan-tekan kayak gini. Eh, kasih tinta. Guru pinter disini. Ada telpon jaman dulu. Yang paling jaman dulu ini nih. Masih pake kayak gini. Itu namanya yang anti. Ini namanya yang anti, guys. Dia yang nunggu rumah. Apa namanya? Nunggu rumah pengabdi setan. Kita naik lagi. Selamat datang di rumah ibu. Kita sekarang lagi duduk di kursi ibu. Guys, ini makin malam. Terus juga makin rame ya. Karena kan banyak pengunjung. Jadi kita tadi ngambil beberapa lah disitu. Nih, yuk kita lihat disini dulu. Nih guys, sekarang kita di rumah ibu ini. Sebenernya aku lebih tertarik itu dengan luarannya ya. Kalau di dalamnya kan itu kamar rumah. Emang serem sih gitu. Tapi aku lebih suka suasana vibes di luar ini gitu. Loh, suasananya. Hujan-hujan gitu kan. Nih disini. Kita lihat disini nih. Di rumah ibu. Terima kasih. Terima kasih.